Halo Bapak Dengan Bapak Muhti Ayah Iya betul Ini saya mau nanya-nanya program baru Short Movie katanya judulnya Ini judulnya Family Love is Cinta Family Love is Cinta itu Disini saya berperan sebagai Ayah Prakasa Yaitu seorang Orang terkaya Milyoner yang mempunyai hata berlimpah Dan disini juga saya berperan Tokonya itu punya anak dua Dan anak saya itu Yang pertama itu yang laki itu disini Berperannya jahat banget Dia pengen menguasai semua hata saya Tapi Disini saya mempertahankan sebagai Seorang kakek Karena saya gak mungkin lah harta itu Harus milik diambil Anak saya Jadi saya harus mempertahankan harta itu sekuat tenaga Karena saya pengen cucu-cucu saya itu Merasakan juga harta dari saya Nah maka disitu Disitu Istilahnya saya berperannya Harus bener-bener Saat saya dibunuh Dan saya hidup kembali Dan saya harus Hidup di dua alam Orang-orang semua taunya Kalau saya itu udah meninggal Padahal saya masih hidup Nah disini mungkin Semua penonton masih penasaran kan Bagaimana liku-likunya Kehidupan Cerita ini Pokoknya nanti nonton terus ya Oke Hai lagi sibuk ya Hai Oke aku mau tanya-tanya nih Ini kan shoot movie kalian yang pertama Judulnya itu Plumini Love is Love ya Aku mau tanya nih Kamu disini berperan jadi siapa nih? Disini saya berperan sebagai tata Oh nama kamu? Nama saya Gita Mershulnya Kalau yang ini? Nama asli saya Arief Adilah Di shoot movie ini Saya berperan sebagai Abi Dan yang ini nih? Aku Imam Di shoot movie ini Berperan sebagai Alza Oke Nah Tokoh kalian itu seperti apa sih? Jadi ceritanya nanti kita nyelamatin nanti kita Sama kakak kita yang mau dibakar Sama paman kita sendiri Bapak punya partnya jahat ya? Terus ada kesan-kesan tersendiri gak sama kalian Terus ada kesan-kesan tersendiri gak sama kalian Terus ada kesan-kesan tersendiri gak sama kalian yang shoot? Ya nih aku kesel banget sama dia Kenapa keselnya? Gagu gitu Jadi kan susah gitu Kita mau tau dia Terus menurut kamu sendiri? Aku juga bingung gitu Supaya kakak-kakak aku ini ngerti bahasa aku Tapi sulit juga kakak disini berantangan Tantangan Nah kalau menurut Adi Sebagai kakak disini yang tertua berarti ya Seperti apa? Kalau menurut aku kesannya lebih Aku tuh harus bertanggung jawab Ngerawat adik aku Dan aku juga harus bisa ngejaga nenek aku gitu Oke Terima kasih ya Setelah latihan lagi ya Hai Maaf nih mengganggu ya Iya Oke Aku mau tanya-tanya boleh gak nih Buat kalian bertiga nih Yang ini dulu ya Yang ganteng dulu Oke Perkenalkan namanya siapa? Nama saya Anthony Ricardo Saya disini berperan sebagai Richard Dan di cerita ini saya Menjadi anak Bapak ini nih Bapak ini Tapi Bapak Saya tuh jahat banget Kok bisa jahat sih pak? Tau nih Saya juga tugas Terus Di lantusnya juga berperan Di dalam cerita ini saya Bercerita saya agak Agak Bukan idiot sih Lugu gitu deh pokoknya Agak telat mikir deh Agak telat mikir Oke Apakah ada banyak kesulitannya disitu Untuk Antonio sendiri Di film ini? Paling dalam Mendalami Peran ini sih Kayak Apa ya Harus jadi idiot tersebut ya? Itu Oke Berbeda dengan kenyataan Senyokan enggak? Iya enggak Oke Nah saya mau tanya nih Sama si bapak ini nih Aduh Emang bener sih Kelihatannya kayak yang jahat ya Jadi Namanya dulu kenalin lu ya? Ya Ya perkenalkan nama saya Togarai Di sini Di short movie Saya berperan sebagai Garai Pamungkas Saya orang kaya Orang kaya ceritanya Bebas dong Saya pacaran Menikah berkali-kali Menghabiskan uang juga Menghabiskan uang juga Saya Enggak habis-habis deh Wah kehebat Pada aslinya saya Bukan pembunuh Bukan penggodawan kita Tapi setia ya Setia sebenarnya Tapi itulah Saya emang harus benar-benar Ber Apa Merawan arus Oke Saya mau tanya pak Atau ini kesulitannya Di syuting ini Di syuting ini Kesulitannya apa Apa di saat ada Adegan yang jahat Atau harus membunuh Siapa atau gimana Yang Sulit di sini sih Sebenarnya Menginginkan Apa itu namanya Merayu wanita Merayu wanita Pada aslinya Enggak menggoda Enggak lah Di sini saya Emang benar-benar Harus melawan Arus ya Orang baik Menjadi jahat Oke Yang satu ini Yang cantik ini Halo Hai Nama saya Menawati Saya berperan Sebagai intan Istri dari Bapak ini Garai Pamungkas Dia tuh Seorang wanita Yang disingkirkan oleh dia Berarti jahat banget Dia ya Anak saya tuh Tiga Saya disingkirkan Bahkan mau dibunuh Hah dibunuh Ya untungnya Pembunuhnya itu Pokoknya nanti aja deh Pokoknya ada cerita Yang unik disitu Dan kita lihat Bagaimana Pembalasan dendam saya Nanti Wah berus dendam juga Ini Waduh Pak Atau gimana ini Kalau dia berus dendam Kalau menurut saya sendiri Mungkin Kendalanya harus Lebih banyak Belajar untuk Jadi idiot Kali ya Oke Terima kasih buat semua ya Sukses terus ya Maaf ya Aku gunung bentar Halo Oh iya Namanya siapa Namanya Siapa ya Namanya Ilham Nuraga Berperan seri apa Untuk di Street movie Oh iya Jadi disini Saya berperan Sebagai Inu Pamungkas Inu Pamungkas itu Anak dari Orang kaya Ceritanya Anak orang kaya Iya Nah di cerita ini Si Inu ini Punya adik Namanya Ibra Pamungkas Sama Richard Pamungkas Cuman Salah satu Yang menarik disini Adalah Anak terakhir Atau Si Bungsu itu Si Icat Namanya Si Richard itu Dia punya Kelainan Bukan kelainan Apa ya Pokoknya dia itu Perannya agak on Gitu ya Agak on dikit Terus tantangan Mas Ilham ini Untuk di shoot ini Apa menantang Apa gimana Tadi saja Tadi sesuai dengan karakter Kebetulan sih Karakternya hampir Pas banget ya Pas banget Karakter disini itu Jadi gak jauh beda Dengan karakternya sehari-hari Iya Apalagi Karakter disini itu Aku suka banget Dimana si Inu ini itu Orangnya Bijak Bisa dikatakan bijak Wih mantep Pokoknya Keren banget Ini pasti Film ini tuh Pasti keren banget Dan kalian harus nonton Oke makasih ya Thank you Thank you Aduh maaf Boleh saya ganggu nih Boleh Oke kita mau tanya-tanya Sedik Mau tanya-tanya ya Ini kan Shoot movie kalian yang pertama Judulnya itu Family Love is Cinta Ya Nah saya mau tanya-tanya nih Ini dengan Mbak siapa nih Saya dengan Mbak Linda Sukma Disitu berperan Jadi siapa Mbak Saya berperan disini Sebagai nanda ya Tokonya Tokonya Apa ya Jadi Apa istri mudanya Garai Pamungkas Garai Pamungkas Tapi Selain itu Saya juga pernah nikah Dengan Ica Ical ya Ican Ternyata Ican itu Kaki tangannya Ini Apa sih Ah ya Pamungkas Ya Allah Seru banget Pokoknya filmnya guys Terus Saya disini Perannya Ya Allah Perannya jadi Penggoda Sama Jauh dengan kenyataan Jauh banget Ya Allah Tapi mudah-mudahan Jangan sampai ya Pokoknya aku Apa ya Pengurus harta Pengurus harta Keluarga Ahyam Ahyam Apa sih Ahyam Pamungkas Ya Allah Terus jadi penggoda Banget pokoknya Tapi Gak kebayang gitu Aku Tapi punya anak kan ya Terus Aku juga dari Si Garai Garai Pamungkas Aku Apa sih Dapet anak gitu Namanya Bram 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 Seru banget Kalian harus nonton Pokoknya seru banget Oke saya mau tanya satu lagi Ini nih Yang ganteng ini Namanya siapa nih mas Halo nama saya Esop Moana Suleman Ibrahim Disini Gue berperan Sebagai Ibra Anak kedua Dari Garai Pamungkas Tokonya Seperti apa disini Disini Ibra itu Orangnya Bucin Wah Bucin Aslinya Bucin gak nih Gak mungkin Bucin aslinya Aslinya kalem kok Tenang aja Terus Dia anak kedua Anak kedua Dari tiga bersaudara Kakak pertamanya namanya Inu Adeknya namanya Richard Mereka pun Sama sih ya Bucin semua gitu Tapi lebih Bucin ya Ibra Terus diceritakan disitu Kalian itu Kenapa ada apa Gimana Enggak Disini tuh Ibra itu Menemukan sebuah surat Nah Sebuah surat Yang di Kita bertiga itu Baca Terus dan isinya itu Apa ya Isinya itu Tentang kejahatan Ayah saya sendiri Wuuu Gimana perasaannya Kalau misalkan Ayah sendiri jahat Ya kalau Ayah sendiri jahat Ya pastilah Kecewa gitu kan Kecewa berat Yang namanya juga Seorang ayah Gitu kan Mendidik anaknya itu Harus benar Tapi ini malah Melenceng Dan yang ayah saya bunuh itu Kakek saya sendiri Namanya Nahya Pamungkas Wih Lebih seru ya penonton Pasti pada penasaran dong Pasti seru banget Cerita Cerita ini Makanya Jangan Sampai kalian lewatkan Terus stay tune Di sini Oke thank you Thank you ya Selamat ininya Duh Oke Oke perkenal namanya siapa dulu Ya perkenalkan nama saya Apli Di sini saya sebagai Peran sebagai namanya Bram Bram itu tokonya Seperti apa mas Apli Jadi intinya Saya itu Anak dari selingkuhan Dan juga Apa ya Saya dengan dunia saya itu Benar-benar rumit gitu Bentrok sekali dengan Ya bentrok Komplikatnya itu seperti apa mas Apli Jadi intinya gimana ya Jadi intinya Mama saya itu Tidak bisa hamil Jadi intinya ya Berkorban gitu Anak menjadi korban Dan Perceraian Intinya seperti itu Oke Sudah makasih mas Apli ya Iya Sama-sama Halo Maaf ganggu nih Lugin ngeplainnya Oke mau tanya-tanya nih Gimana nih mas Siapa namanya Nama saya Bimim Prayoga Di film ini Saya berperan sebagai Bimo Tokohnya jadi apa mas Bimo Tokohnya jadi bodyguard Bodyguard Sekaligus kaki tangannya Bapak Ayah Prakasa Disitu juga mas Bimo Selain jadi bodyguard Jadi apa Saya berperan disini Sebagai satpan juga Saya menyamar gitu Oh jadi dua ini ya Dua tokoh Apakah ada kesulitannya Banget Kesulitan Kesulitan banget Itu Kalau dua tokoh gitu kan Saya harus menghafal Skenario kan Lebih Ya yang ngerti Lebih ekstra lagi Disitu ya Oke selamat berlatih ya Mas Bimo ya Nah setelah lagi saya mau tanya nih Mbaknya siapa namanya Mary Mbak Mary Disini Mbak Mary jadi tokoh Perannya apa Saya sebagai istrinya Ahya Prakasa Itu bernama Marlina Jadi ya jadi Mbak Marlina ya Terus diceritanya Mbak Marlina itu seperti apa Kerenologis Di dalam cerita film ini Disini saya sebagai Nenek yang menjaga cucunya Yang dianiaya oleh anak saya Yang paling tua Mungkin kesulitannya disini Gimana untuk Mbak Mary Untuk dalam tokoh disini Apakah menantang sekali Atau gimana Ya menantang sekali ya Karena disitu juga Kita Saya sebagai nenek Itu harus Tenggung jawab kali ya Ya tanggung jawab bagaimana Menghidupi cucu Terus ya Menjaga Biar cucunya itu Selamat dari Kejahatan Kejahatan Anak saya yang paling tua Oke terima kasih Mbak Mary Ya juga Mas Bimo ya Sukses terus ya Selamat menikmati